Intro Oke youtube what's up Semuanya balik lagi sama saya Andres Elnatan Dan disini kita udah bersama dengan Deck yang saya upgrade Yang sebelumnya udah saya posting Instagram jadi buat kalian yang Belum follow instagram saya silahkan Di follow di at Andres Elnatan Dan Di instagram tersebut Saya udah ngepost kalau saya bakal Main Zoro Rock lagi tapi gak ada Kemungkinan kita bakal main yang lain lagi ya Dan lanjut aja Saya bakal ngasih tau Zoro Rock apa aja Yang saya upgrade dari deck saya sebelumnya Buat yang belum nonton deck profile Saya sebelumnya bisa nonton di klik Di link sebelah Sini ya kalau bener gak Di sini deh harusnya sebelah pojok sini Kalau gak salah tunjuk Diklik di klik awas gak kalau gak di klik Oke langsung aja Jadi tetep aja Core utama dari deck ini sendiri Adalah 4 Zoroa Dan 4 Zoroak Kenapa 4 4 Karena ini Zoro Rock Yaitu Zoroak Likan Rock Jadi gak usah banyak tanya lagi ya Zoroak sendiri Masih cakep ya sampai sekarang ya Karena dia punya pukulan liar itu 120 damage maksimalnya Dengan 1 attachment doang Jadi deck ini bener-bener konsisten Hampir bisa mukul tiap turn ya Jadi itu pertama kali kita punya 4 Zoroa dan 4 Zoroak Dan selanjutnya Kita punya 2 Evo Line Rockraft dan Likan Rock GX Kenapa cuma 2? Karena Gak terlalu kepake ya Kepake sih kepake Tapi Karena Banyak juga Susah Hit ya Kalau saya bilang Agak susah hit Dengan Likan Rock GX ini Karena dia Cakar penyayatnya itu Cuka butuh 2 kali attachment Satu Fighting Energy Dan Satu Colorless Double Colorless Energy Atau EBG Jadi gak usah terlalu banyak lagi ya Dan next Selanjutnya Kita bakal masuk ke upgradeannya Yaitu kita punya 1 Slugma Dan 2 Makargo Kenapa Slugmanya hanya 1? Karena di dalam deck ini Kita juga mempunyai 1 kartu yang agak sedikit gagah Yaitu Dito Prism Star Kari nampas dulu Udah lama gak bikin video kayak gini Jadi Kenapa Slugmanya 1 Dan Makargo nya 1 Itu karena gini Kalau misalkan Slugmanya Di dalam price Kita masih bisa bikin Makargo Dengan Dito Prism Star Sebagai Pokemon Basic nya Tapi kalau gak ada Kalau Makargo nya 1 Masuk di price Dan Slugmanya Ada Jadi kita tetep bisa ubah Nah tapi kalau Makargo nya cuma 1 Dan masuk ke dalam price Itu yaudah Kita gak bakal dapat Makargo Setiap game itu Selama game itu Dan yang bener Itu Saya pakai Set kartunya Kayak gini ya Dan selanjutnya Yang kayak tadi Kita punya 1 Dito Prism Star Kenapa cuma 1 Karena gak boleh lebih dari 1 Kalau bisa banyak Saya masukin 4 deh Tapi ya karena ini Prism Star Jadi kita cuma bisa Pakai 1 ya Selanjutnya Kita juga punya 1 Buzz Wall Buzz Wall biasa Ini Buzz Wall biasa Ini kayak backup Ihtera aja One Price Attacker Kalau misalkan Salah satu Pokemon GX Kita mati Gitu doang Gak rasanya banyak Yang gagah sih Itu palu godamnya Ini loh Jika kartu poin Lawan Tepan 4 Terusakan yang diberikan Bertambah Sejumlah 30 Jadi total Kalau keras 20 Udah kayak sama Zoroak Apalagi Jadi top fighting Dan bisa langsung Gebuk Zoroak lawan Di one shot Selanjutnya Kita punya 1 Alon-Lambu Kenapa cuma 1 Alon-Lambu Karena ini Butuh gak butuh Kalau Kesulitannya Si deck ini Kalau misalkan Kita lawan Deck Anti GX Itu kayak Pupa Itu kita susah Namun Dengan Alon-Lambu Kita bisa Melawan Efek tersebut Jadi WGX Kita bisa Ngehit upah Upah tersebut Dan maafkan Seperti biasa Masih berisik Dan selanjutnya Saya cuma pakai 1 tapu lele Disini So noisy Kita cuma Pakai 1 tapu lele Kenapa cuma 1 Karena Ya Karena Supporter kita Udah cukup banyak Yang dipakai Jadi Kayak saya rasa Tapu lele 1 cukup Begitulah Gak usah terlalu banyak Karena juga bakal Mengenai slot Next Selanjutnya Kita ke item Kita punya 4 bola ultra Kenapa 4 Karena kita membutuhkan Kalau bisa Lele First turn Lele Atau Mungkin Kita butuh Pokemon yang lainnya Cocok juga buat Tining Selanjutnya juga Kita punya 4 bola Next Karena kita main Pokemon basic Saya gak pakai Engine Elm Karena Serocraft yang saya pakai Ini Ini HP-nya 70 Sama Sukman juga HP-nya 70 Dan Buswall ini HP-nya 130 Jadi Kalau kita pakai Elm Kita gak bisa Panggil Pokemon basic Yang HP-nya Di atas 60 Jadi Saya pakai Masih 4 bola Nest And it's worth It works It still works Selanjutnya Kita lanjutkan Lagi Saya punya Satu palu Luar biasa Karena Double Colorless Energy Atau EBG Atau Energy Meningganda Itu Dimana-mana Jadi Ini Butuh Enggak butuh Sih Kalau Lawan Belas Sepalun Ini Butuh Satu Buat Paling Nilang Energy Beast Selanjutnya Kita punya Satu Pengali Multi Cukup Satu Aja Karena Buat Surprise Attack Lawan Ya Kayak Biasa Kayak Yang Sebelumnya Kita Bisa Masuk Hit Pakai Likan Rock Satu Tanduk Pertolongan Black Setup Wajib Bawa Satu Atau Dua Boleh Tp Kayaknya Satu Cukup Karena Basic Kita Udah Banyak Banget Satu Dumble Binaraga Buat Nahan Damage Yang Berlebihan Kayak Sebenernya Damage Berlebihan Sekarang Paling Ho O Yang Harus Kita Pakai Kayak Gini Soalnya Ho Itu Hit 180 Tambah Choice Band Itu 210 Kan Kalau Zoro Dan Likan Rock Kita Bisa Di One Hit Tapi Kalau Pakai Ini Gak Gak Bisa Di Zoro Ak Itu Wigness Fighting Dan Sekarang Boss Wall Di Mana Mana Jadi Wajib Bawa Dan Selanjutnya Kita Punya Dua Ikat Kepala Pilihan Kenapa Dua Karena Deck Ini Sangat Agresif Kita Bisa Majuin Musul Dengan Mata Haus Darah Milik Likan Rock Kita Bisa Punya Gusma Kita Bisa Langsung Hit Agresif Banget Dan Ini Dibutuh Buat Bantu Wanser Tapu Lili Kayak Biasa Kukui Tapu Lili Zoro S120 Sudah 170 Ditambah Ini Selanjutnya Kita Punya Satu Catatan Teman Ini Butuh Enggak Butuh Juga Catatan Teman Buat Jaga Jaga Doang Kalau Ada Supporter Kita Yang Nyangkut Selanjutnya Kita Punya Satu Pembersih Arena Atau Field Blower Atau Sendiri Fungsinya Apa Ngilangin Pak Baton Harapan Ngilangin Yang Lain Lain Pokoknya Next Kita Punya Dua Hutan Yang Terlahap Kenapa Dua Karena Belas Sepalon HP 180 Tapu Bull HP 180 Dan Kadang Kadang Ada Pokemon Lain Yang Harus Dikil Pakai Tambahan Extra 10 Itu Jadi Penting Sih Itu Dibawa Biasa Sebelum Saya Cuma Pake Satu Tapi Kenapa Saya Pake Dua Sekarang Karena Stadium Prism Star Udah Ada Dimana Jadi Wajib Bawa Untuk Ngehalangin Prism Star Nyalawan Selanjutnya Kita Punya Balik Supporter Kita Pake Dua Cynthia Cocok Untuk Cuci Tangan Kalau Tangan Jelek Dan Tetap Empat Lily Saya Tetap Pake Empat Lily Karena Lily Still Best First Turn Itu Delapan Hand Gila Banget Bentar Saya Ngecek Dapet Nggak Dapet Sedikit Geser Sedikit Oke Lilinya Kita Pake Tetap Empat Karena First Turn Lily Delapan Hand Itu Keren Banget Selanjutnya Kita Pake Tiga Grusma Karena Deck Ini Agresif Hit Pokemon Basic Bunuh Pokemon Basic Hancurkan Setup Musuh Sebelum Mereka Jadi Selanjutnya Kita Pake Dua Kukui Ya Kayak Tadi Tapu Lele Blase Valon Dan Lain Lain Kita Hajar Dua Acerola Acerolanya Saya Kurangin Deck Ini Kita Fokus Ke Offensive Bukan Defensive Lagi Kayak Kemarin Waktu Set Kebangkitan Legenda Saya Main Ini Agak Defensive Yang Saya Penting Survival Daripada Offensive Tapi Saya Mau Coba Untuk Main Deck Yang Agak Offensive Gimana Selanjutnya Kita Ke Energy 4 Colorless Energy Itu Pasti Pasti Di bawah Untuk Deck Zoro Ak Ya Jadi 4 Energy Itu Gak Bisa Diganggu Bugat Itu Udah Pasti Dibawa Dan Selanjutnya Saya Pake 5 Energy Fighting Sebenernya Ini Agak Ambigu Saya Basti Bingung Kira 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 Mau Pake Energy Unit Ata Energy Fighting Tapi Mungkin Ada Beberapa 3 Yang Mungkin Saya Ganti Energy Unit Karena Sebenernya Saya Agak Takut Dengan Palu Luar Biasa Jika Kalau Saya Pake Energy Unit Oke Jadi Gitu Aja Video Kita Hari Ini Kalian Komen Di bawah Kira Kira Deck Ini Bisa Di Upgrade Apalagi Dan Mungkin Kalo Kalian Punya Channel Ini Sehingga Saya Cepet Dapet Adsense Dan Sehingga Saya Bisa Flexing Ke Kalian Dengan Lebih Lagi Oke Semuanya Thank you Buat Yang Udah Nonton Thank you Thank you Thank you Bang Kita Juga Hampir Nyentuh 500 Subscriber 9 Orang Lagi Kira Kira Bisa Nggak Dalam Minggu Ini Kita 500 Subscriber Kalo Bisa Kalian Bantu Dengan Cara Ya Tadi Like Comment Share Subscribe Biar Algoritma Youtubenya Sampai Oke Gitu Aja Saya Andres Selatan Bye BYE Sub indo by broth3rmax